Belum lama ini Alia Masaid dan Tarik Halilintar mantap melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menyebarkan kabar tak bertanggung jawab hingga menudingnya hamil sebelum menikah. Laporan ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan Alia didampingi Sangun Ragah Do sebagai kuasa hukumnya. Menurut pihak kepolisian, Alia merasa difitnah dan memakai pasal pencemaran nama baik untuk menjerat pembuat berita tak bertanggung jawab tersebut. Pelapor di laporannya menyatakan tidak hamil duluan, bahkan saat itu sedang mengalami pirit, menstruasi, EUJR Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Pol A.D. Arisham Indradi, di kantornya pada Kamis, 29 Agustus 2024. Reaksi Alia yang sampai melaporkan akun-akun yang diduga memfitnahnya inilah yang belakangan ramai diperbincangkan. Tak cuma menuai pro dan kontra, reaksi Alia bahkan juga ikut dibandingkan dengan Fuji. Usut punya usut, selebgram Fujianti Utami Putri ternyata juga pernah dituduh hamil duluan. Tuduhan ini tampaknya ramai disuarakan saat Fuji masih menjalinkasi dengan Tharik yang saat ini telah menikah dengan Alia. Ternyata fitnah Hamidun udah ada dari dulu. Tapi kalau gak merasa mengapa resah, isentil akun TikTok Dian Sukma 2, dikuti pada Selasa, 3 September 2024. Pemilik akun lalu memperlihatkan potongan video Ria Ricis dan tekurian yang menghadirkan Fuji dan Tharik. Fuji lalu dengan berapi-api menceritakan warganet yang lancang menudingnya sudah berbadan dua. Terus ada berita, Fuji hamil duluan, jikata Fuji yang kemudian tampak menggelengkan kepala sambil memijat pelipisnya. Ya kita juga begitu, di fitnah hamil duluan, ya timpal Ricis langsung. Tapi itu berita paling gilalah, tapi kan efeknya kemana-mana kalau di keluarga. Eh imbut Harik yang sepertinya cukup emosi dengan berita tak berdasar tersebut. Jadi kalau misalnya aku live TikTok nih, suka banyak, Fuji hamil. Fuji hamil, apa sih? Terus kayak di Instagram aku pakai filter aja. Kata, hamil, tidak boleh, tidak ada, ya tandas Fuji. Unggahan ini pun langsung diramaikan dengan sejumlah komentar warganet yang diduga turut menyindir Alia. Gak ada lapor ke polisi, ya. Sentil warganet. Ute, gak perlu lapor. Toh kalau gak ngerasa ya gak papa. Ujar warganet. Tuh Fuji lagi pacaran ematorik, dibilang Hamidun. Ya sampai sekarang gak terbukti. Ya timpal yang lainnya. Selain itu, jika ada lapor ke polisi, ya. I sentil warganet. Ute, gak perlu lapor. Toh kalau gak ngerasa ya gak papa. Ujar warganet. Tuh Fuji lagi pacaran ematorik, dibilang Hamidun. Ya sampai sekarang gak terbukti. Ya timpal yang lainnya. Seperti diketahui, Fuji tengah menikmati liburan di negeri gajah putih bersama sang kakak Fadli Faisal dan sahabatnya Erika Carlina. Selama di Thailand, mereka pun mengunjungi sejumlah tempat. Fuji juga tak melewatkan. benefited disproportionately tinggal di negeri gajah putihTH, dari Thailand yang merah vedere yang mengunjungi dan batian. Tetapi lalu melanc Cross-Kik Также, jika sudah sangat penarakan, sew Sickos di negeri jagonestä nama.